Saya senang bisa bertemu Generasi Muda ASEAN, calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif dan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk memajukan kawasan. Kami berharap peran besar Generasi Muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi epicentrum of growth. Dan ASEAN punya modal kuat untuk mencapainya, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga, dan tentu saja karena 34 persen populasi ASEAN adalah pemuda. Oleh sebab itu, Generasi Muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.